Penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA di Sumatera Selatan dinilai masih kurang sosialisasi akibatnya banyak wali murid yang protes. Menurut anggota Komisi 5 DPRD Sumsel, Rita Suryani, PPDB tahun ini mengacu pada Permendikbud No. 1 tahun 2021, namun sayangnya masih kurang sosialisasi. Di PPDB ini ada 4 jalur yaitu jalur zonasi sebanyak 50%, jalur afirmasi sebanyak 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali sebanyak 5% dan jalur prestasi 30%. Menurutnya tahun depan sosialisasi perlu ditingkatkan. Misal kriteria jalur prestasi harus lebih dijabarkan contohnya, dinilai dari rapor semester 1 hingga 5, dinilai juga dari akreditasi sekolahnya dan lain-lain. Masih kata Rita banyak kriteria dari jalur prestasi ini yang perlu disosialisasikan, sehingga wali murid tidak salah paham ketika anaknya tidak lulus. Pada intinya harus diawasi sistem supaya berjalan dengan baik.